Intro Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Paulo Dybala masih dinyatakan positif virus corona Sudah lama berlalu, sejak kabar bintang Juventus, Paulo Dybala positif terinfeksi virus corona Namun sampai sekarang, pemain asal Argentina tersebut masih harus menjalani proses karantina Dybala membuat publik gempar dengan kabar soal dirinya terinfeksi virus corona Ia menyusul duarkan setimnya Daniel Rugani dan Blaise Matuidi yang telah terinfeksi virus tersebut terlebih dahulu Meski sempat dikabarkan membaik, ternyata virus corona yang ada dalam tubuh Dybala masih belum menghilang Dilansir dari El Ciringuito bahwa Dybala telah menjalani 4 kali tes selama 6 minggu terakhir Dan hasil yang terbaru adalah positif Kondisi ini, membuat penyerang 26 tahun tersebut harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif Di sisi lain, Paulo Dybala bakal melewatkan jadwal latihan Juventus yang diyakini bakal kembali berlatih pada bulan Mei mendatang Onana konfirmasi keinginannya untuk hengkang dari Ayak Keeper berpaspor Cameroon, Andre Onana, membenarkan keinginannya untuk meninggalkan Ayak Amsterdam Ia juga tengah bersiap untuk kembali melangkah di tengah kabar yang muncul tentang kepindahannya ke Barcelona Pemain berusia 24 tahun itu telah tampil selama 4 musim terakhir dengan Ayak Dimana ia didatangkan dari Barcelona pada tahun 2015 Onana telah membuat klub-klub besar Eropa seperti Barcelona dan Chelsea tertarik untuk merekrutnya Pada saat ini, Onana masih memiliki kontrak panjang bersama dengan Ayak hingga tahun 2022 Meski masih memiliki kontrak yang dijalani, akan tetapi Onana mengaku siap untuk hengkang dan sudah melakukan perjanjian dengan Ayak Amsterdam Meski begitu, Onana mengaku merasa sangat senang telah menjadi bagian penting dari Ayak Keinginannya untuk pergi adalah bagian dari rencananya untuk melangkah maju menatap karirnya di dunia sepak bola Dortmund larang Mario Gotze untuk hengkang Di landang Borussia Dortmund, Mario Gotze ingin hengkang pada musim panas 2020 Namun, manajemen Dortmund dikabarkan tidak setuju dengan keputusannya tersebut Pada awal April lalu, Gotze secara terbuka mengaku ingin meninggalkan Dortmund pada musim panas Ia bahkan sudah menunjuk agen baru Reza Fazeli untuk mencarikan klub baru pada musim depan Namun, Gotze belum mau memberitakan klub yang menjadi pelabuhan berikutnya Karena kondisi sedang tidak kondusif akibat merebaknya virus corona Keputusan Gotze untuk meninggalkan Dortmund dikarenakan minimnya menit bermain yang diberikan kepadanya Ia bahkan hanya mencatatkan 5 penampilan sebagai starter di musim ini Pada akhir April ini, kubu Borussia Dortmund akhirnya buka suara terkait masa depan pemain tim Nas Jerman tersebut CEO Dortmund mengatakan bahwa pihak klub ingin melakukan negosiasi dengan Gotze setelah masalah pandemi selesai Akan tetapi, Gotze belum memberikan respon atas keputusan Dortmund yang ingin memperpanjang durasi kontraknya Masa peminjaman selesai AC Milan siap jual Reina Keeper AC Milan yang kini dipinjamkan ke Aston Villa PP Reina Dikabarkan bakal dijual pada bursa transfer musim panas 2020 PP Reina dipastikan akan hengkang dari Aston Villa setelah masa peminjamannya habis pada akhir musim ini Sepanjang musim ini, keeper berkepala pelontos itu telah membuat 6 penampilan di Inggris dan kemasukan 13 gol Walau keeper berusia 37 tahun itu memiliki niat untuk kembali ke San Siro, namun Milan memiliki rencana lain Menurut laporan dari Calcio Mercato, Milan berencana untuk menjual PP Reina pada bursa transfer musim panas tahun ini Tujuan Milan menjual mantan keeper Liverpool itu adalah untuk menambah dana mereka dalam memburu pemain baru Menurut catatan transfer market, harga pasaran Reina berada di angka 650 ribu euro atau sekitar 10 miliar rupiah Milan sendiri memang terus dikaitkan dengan beberapa pemain Salah satu pemain yang santer dikabarkan bakal bergabung dengan Milan adalah Mauro Icardi Penampilan Icardi bersama dengan PSG membuat Milan tertarik untuk mendapatkan sang striker Mkhitaryan akui lebih senang bermain di Roma Penggawa AS Roma, Hendrik Mkhitaryan, mengaku lebih senang dengan gaya bermain di timnya saat ini ketimbang sebelumnya di Arsenal Ia bahkan sepertinya enggan untuk kembali ke Arsenal pada akhir musim 2019-2020 nanti Pemain berpaspor Armenia itu mengakui bahwa di Roma ia bisa bermain sesuai dengan gaya permainan terbaiknya Strategi menyerang yang diterapkan oleh pelatih Roma, yaitu Paulo Fonseca, juga sangat disenangi oleh Mkhitaryan Hal itu juga berbanding jauh dengan apa yang ia rasakan saat bermain di Arsenal Mkhitaryan membandingkan jika sewaktu dirinya masih di Arsenal, ia justru diminta bermain pada posisi yang berbeda dari biasanya Gaya permainan mantan pelatih Arsenal Unai Emery juga diakui Mkhitaryan bukanlah gaya sepak bola yang ia sukai Arsenal sendiri saat ini tengah ditangani oleh mantan pemain mereka Mikkel Arteta Meski mengetahui hal tersebut, Mkhitaryan masih enggan kembali bermain bagi Arsenal Ia mengaku ingin terus melanjutkan karirnya bersama dengan Roma dan membantu klub asal ibu kota tersebut kembali bersaing di papan atas Serie A Liverpool Kejar Wisam Ben Yadder Klub Premier League, Liverpool memiliki target transfer baru di musim panas nanti The Reds berencana merekrut Wisam Ben Yadder yang saat ini memperkuat AS Monaco Sebelumnya, kencang beredar kabar bahwa Liverpool akan membeli striker baru Jurgen Klub ingin menambah amunisi lini serangnya agar musim depan timnya bisa semakin kompetitif Sejauh ini, ada beberapa nama top yang dikaitkan dengan Liverpool Salah satunya adalah striker timnas Jerman Timo Werner Namun, Lukip melansir bahwa Liverpool memiliki alternatif lain untuk lini serang mereka The Reds dirumorkan tertarik untuk merekrut Wisam Ben Yadder dari AS Monaco Jurgen Klub dirumorkan tertarik dengan performa apik sang pemain Penyerang asal Perancis itu memang memiliki reputasi yang bagus selama di Spanyol Ia menjadi salah satu striker tertajam di La Liga saat membela Sevilla Setelah pindah ke AS Monaco, performanya pun tetap terjaga Ia tercatat sudah mengemas 19 gol dan 9 asis bagi tim asal Perancis tersebut Striker 29 tahun itu sebenarnya masih terikat kontrak hingga tahun 2024 di Monaco Namun, ia diberitakan bisa direkrut dengan mahar 40 juta euro saja Squad MU kembali berlatih pada 18 Mei 2020 Beberapa klub Liga Inggris mulai membuka lagi agenda latihan Tottenham dan Arsenal menjadi pionir dengan membuka markas latihan sejak awal pekan ini Manchester United baru akan menyusul kedua klub itu pada tanggal 18 Mei 2020 Pelonggaran kebijakan lockdown di Inggris membuat segenap stakeholder sepak bola optimis melanjutkan Premier League mulai Juni mendatang Sebelum melanjutkan Liga, seluruh klub sudah memanggil pemainnya yang berada di luar negeri untuk pulang ke Inggris Para pemain itu akan melanjutkan program latihan di fasilitas milik klub mulai Mei mendatang Meski sudah bisa berlatih secara normal, namun semua klub tetap menetapkan aturan yang ketat terkait jarak aman dan kebersihan Dilansir dari Daily Mail bahwa Manchester United tengah bersiap untuk melanjutkan latihan pada tanggal 18 Mei mendatang dengan sejumlah aturan ketat Para pemain diwajibkan mencuci sendiri perlengkapan latihan mereka Selain itu, sekuat United diwajibkan datang sendirian ke pusat latihan di Carrington Sekuat arahan Solskjaer itu dikabarkan akan menggelar pramusim mini selama 3 pekan sebelum turun ke ajang Liga Inggris pada bulan Juni mendatang Aguero berambisi raih trofi Ballon d'Or Saat ini, penyerang Manchester City Sergio Aguero telah berusia 31 tahun dan masa kontraknya bersama dengan City akan berakhir pada musim 2021 Aguero sendiri memiliki impian untuk bisa kembali ke klub lamanya Independiente Namun, penyerang asal Argentina itu cukup terbuka untuk memperpanjang masa baktinya di Manchester City Aguero sendiri telah diakui sebagai salah satu striker terbaik di dunia, namun ia sangat minim memenangkan penghargaan individu Meski Aguero tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di City sepanjang masa, namun ia belum pernah sekalipun memenangkan penghargaan Player of the Year Selain itu, Aguero juga memiliki ambisi untuk bisa meraih trofi Ballon d'Or Menurutnya, salah satu faktor yang bisa membuat seorang pesepak bola mendapatkan trofi Ballon d'Or adalah ketika mampu membawa timnya menjuarai Liga Champions Dan hal itu, belum bisa diwujudkan oleh Aguero bersama dengan Manchester City Pada penghargaan Ballon d'Or 2019, Aguero hanya bisa menempati urutan ke-16 Padahal, ia sukses mengantarkan City memenangkan 4 trofi Namun, meski begitu, ia masih berambisi untuk memenangkan gelar individu tersebut Arsenal kesulitan perpanjang kontrak Bukayosaka Wabah virus corona telah membuat Arsenal harus menjaga baik pemain terbaiknya agar tidak pindah ke tim lain Sebab, mereka tentu bakal kesulitan untuk mencari pemain baru karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit Dengan kondisi perekonomian Arsenal yang sedang goyah Mengeluarkan dana yang besar jelas bukanlah pilihan terbaik saat ini Karena itulah, mereka harus mempertahankan pemain mereka agar tidak pergi di musim panas 2020 mendatang Akan tetapi, untuk menjaga pemain terbaik pun tidak semudah itu Seperti yang dirasakan Arsenal saat ini Yang mana sedang berusaha untuk memperpanjang kontrak fullback kirim mereka Bukayosaka Menurut laporan dari 90 Minutes Arsenal dikabarkan kesulitan untuk meyakinkan Saka agar terus bermain di Emirates Stadium Kontrak Saka sendiri sejatinya baru akan berakhir di akhir Juni 2021 mendatang Namun, pihak Arsenal sudah ingin memperpanjang kerjasamanya dengan pemain berusia 18 tahun tersebut Sebab, pada musim ini, pemain asal Inggris itu tampil sangat baik di Arsenal Sehingga memicu ketertarikan dari beberapa klub papan atas Eropa Artur Melo tolak tawaran Inter Milan dan Juventus Gelandang Barcelona, Artur Melo akhirnya buka suara mengenai rumor ketertarikan dua tim raksasa Italia Juventus dan Inter Milan Pemain asal Brazil itu menegaskan bahwa ia belum ingin pergi meninggalkan Barcelona Sebelumnya, Barcelona dikabarkan memberikan izin pada Juventus untuk berbicara pada Artur Sebab, pihak Barcelona berharap pembicaraan langsung dengan Juventus bisa membuat pemain asal Brazil itu berubah pikiran Akan tetapi, sepertinya harapan Juventus untuk mendapatkan Artur Melo telah tertutup sepenuhnya Sang pemain mengaku bahagia di Barcelona dan tidak ingin pergi kemanapun Meski begitu, Artur mengaku sangat tersanjung karena sudah dikaitkan dengan tim sebesar Inter Milan dan Juventus Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun itu mengaku bahwa dirinya masih ingin memperjuangkan tempatnya di skuad Blaugrana Artur sendiri, mendarat di Camp Nou pada tahun 2018 setelah ditebus dari Gremio dengan harga 31 juta euro Selama 2 tahun bermain di Spanyol, ia mampu mengoleksi 4 gol dan 6 asis dari 67 penampilan di semua kompetisi